Merhaba arkadaşlar, kembali lagi bersama kami di channel Misafir Indonesia. Di episode kali ini, kita akan berkenalan dengan karakteristik bahasa Turki. Mengapa kita harus mengenal karakteristik bahasa Turki? Tujuan mengetahui karakteristik bahasa Turki adalah untuk mempermudah kita dalam mempelajari, memahami, dan menghafal bahasa Turki. Karena akan lebih baik jika kita tidak hanya paham dan bisa berbicara bahasa Turki. Namun, dapat mengupas dengan tuntas struktur bahasa Turki itu sendiri. Karakteristik bahasa Turki yang pertama adalah bahasa Turki tidak hanya disusun oleh original bahasa Turki. Namun, banyak kalimatnya yang berasal dari beberapa bahasa asing antara lain bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa Inggris. Di bawah ini merupakan contoh-contoh bahasa Turki yang berasal dari bahasa Arab. Ada mekan, hedef, aileh, akrabah, menfaat, taj, mesyurubat, dan syariat. Mekan berarti tempat, hedef berarti tujuan, aileh berarti keluarga, akrabah berarti teman dekat, atau saudara dekat, menfaat berarti manfaat, taj berarti mahkota, mesyurubat berarti minuman, syariat berarti syariat. Sementara di bawah ini merupakan contoh-contoh bahasa Turki yang berasal dari bahasa Persia. Ada abdes, ayin, berber, cesme, cader, kahraman, namaz, para, dan peygamber. Abdes artinya berwudu, ayin artinya upacara, berber artinya tukang cukur, Cesme artinya keran, cader artinya tenda, kahraman artinya pahlawan, namaz artinya sholat, para artinya uang, peygamber artinya nabi. Dan di bawah ini merupakan contoh-contoh bahasa Turki yang berasal dari bahasa Inggris. Ada empati, printer, telepon, oke, reaksion, cake, football, variation, dan perspektif. Empati artinya empati, printer artinya printer, telepon artinya telepon, oke artinya oke, reaksion artinya reaksi, Cake artinya kue, football artinya sepak bola, variation artinya variasi, dan perspektif artinya sudut pandang. Setelah mengetahui karakteristik yang pertama ini, teman-teman tidak akan asing lagi jika menemukan kata atau kalimat bahasa Turki. Boleh jadi, itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, Arab, atau Persia. Karakter bahasa Turki yang kedua adalah, bahasa Turki cenderung bersifat ekonomis dan efisien. Contoh dari karakter efisien bahasa Turki bisa dilihat dari penyusunan alfabetnya. Dalam alfabet bahasa Turki, huruf V dibaca sebagai W, karena jika dibaca V, apa bedanya dengan F? Yang kedua, karena huruf V dibaca sebagai W, maka huruf W tidak ditemukan dalam alfabet bahasa Turki. Selain huruf W, huruf X dan Ki juga tidak ada dalam alfabet bahasa Turki. Karena X bisa diwakilkan dengan EKS, dan Ki bisa diwakilkan dengan KI, Ki. Contoh selanjutnya menunjukkan karakter bahasa Turki yang ekonomis. Dalam penyusunan kalimat bahasa Turki, tiga atau lebih kata dalam bahasa Indonesia ditulis dengan satu penggabungan dalam bahasa Turki. Contohnya dalam bahasa Turki dibahasakan dengan okuyorum, dimana dalam bahasa Indonesia disebut dengan aku sedang membaca. Kemudian Indonesia leem, yang artinya aku orang Indonesia. Yang ketiga adalah Yemek Pishirdim. Dalam bahasa Indonesia terdiri dari empat kata, aku sudah memasak makanan. Catatan yang ketiga, kalimat bahasa Turki bersifat formul atau berkarakter rumus. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa urutan penyusun kalimat bahasa Turki adalah keterangan, objek, predikat, dan subjek. Bukan subjek, predikat, objek, dan keterangan seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi dimulai dengan objek atau keterangan, kemudian dilanjutkan dengan predikat atau kata kerja, dan diakhiri dengan subjek. Yang perlu diperhatikan dari penyusunan kalimat bahasa Turki yang bersifat formul adalah dalam kalimat bahasa Turki pasti ditemukan konstanta dan variable. Konstanta merupakan komponen inti penyusun makna kata. Tanpa konstanta, maka kata tak akan bermakna. Variable merupakan komponen pendukung yang menunjukkan subjek, kata kerja, objek, keterangan, dan lain-lain. Tanpanya, makna kata tak akan hilang. Agar lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh berikut. Okul yang artinya sekolah, dan git yang artinya pergi merupakan konstanta. Artinya, tanpa kata-kata tersebut, maka kalimat tak akan memiliki makna. Selanjutnya, a diakhir kata okul, ior setelah kata git, dan um, merupakan variable. A artinya ke, ior yang artinya sedang, dan um yang menunjukkan subjek saya merupakan variable. Tanpanya, kata sebelumnya akan tetap memiliki makna, yaitu okul sebagai sekolah, dan git yang artinya pergi. Dalam bahasa Turki, ada banyak detail variable. Di antaranya adalah ae, setelah sebuah kata, merupakan variable yang menunjukkan ke tempat. Kemudian, ada juga ior, eor, uyor, dan uyor. Kemudian, ada ajak, ejek, de, di, du, du, ada juga mesh, mesh, mush, mush, dan sebagainya, merupakan variable. Waktu untuk sebuah kata kerja. Variable waktu itu menunjukkan bahwa jika ada variable tersebut setelah kata, merupakan sebuah kata kerja pada masa kini, masa lalu, atau masa depan. Kemudian, contoh variable yang terakhir adalah subjek. Um, sun, uz, sunus, dan sebagainya, merupakan variable subjek jika berada setelah sebuah kata. Jika setelah kata, ada kata-kata tersebut, artinya kata tersebut memiliki variable subjek saya, subjek kamu, subjek kita, subjek kalian, subjek dia, atau subjek mereka. Itulah beberapa contoh daripada variable yang ada dalam bahasa Turki. Selain ini, masih banyak variable-variable lainnya. Karakter bahasa Turki yang terakhir yang ada dalam episode kali ini adalah bahasa Turki tidak memiliki gender. Artinya, dalam bahasa Turki tidak ada him, her, his seperti dalam bahasa Inggris, atau anta dan anti seperti dalam bahasa Arab. Sekian pelajaran bahasa Turki dalam episode kali ini. Akan banyak lagi pelajaran-pelajaran serta fakta menarik tentang bahasa Turki lainnya. Dukung kami untuk terus berkarya, memberikan inspirasi dan transparansi informasi terkait Turki dengan cara like, komen, dan subscribe. Gurusurus!